Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini Akhirnya gue main King Legacy lagi ya Gue dari kemarin lagi tergila-gila Untuk main King Legacy teman-teman ya Ya jadi kemain gue sempet Live King Legacy dan banyak banget yang Gue udah kelewatan teman-teman ya Terutama ya kayak pedang yang satu ini Yang akan kita bahas teman-teman ya Si Muramasa teman-teman ya Ini pedang legendary Muramasa legendary Itu kalian bisa dapetin dengan Ngelawan Oden yang ada disitu ya Ini di pulau ini nih Di pulau Flower Kalau gak salah namanya pulau apa sih ini Pulau Flower kan kalau gak salah ya Ya pokoknya kalian di pulau ini Kalian ngelawan Oden Oden itu 2 jam sekali kalau gak salah ya Kalau gak salah 2 jam sekali kalian ngelawan Oden ya Oden lumayan susah Kalian mesti bareng-bareng Bisa sih sendiri Bisa di cheese gitu dia Jadi kayak Apa sih Kayak ada mentok-mentok ke tembok gitu lah Jadi kalian Kalian Mentokin dia ke tembok Kalian bisa nyerang terus Kalau misalkan kalian pake Dragon atau kalian pake pinik ya Itu bisa Cuman Ya agak susah sih Kalian pasti mati beberapa kali Jadi Gue saranin kalian Set spawnnya Kalau gak disini Kalau gak yang di sebelah sana Kalau gak salah ada juga deh Ya kalau gak salah ya teman-teman ya Oke Sekarang Kalau kalian dapet Muramasa nya ya Cukup gampang gak dapetin muramasa Karena dia change nya lumayan gede Jadi kalian harusnya Dapet dengan mudah lah Kalau kalian dapet Ini pedang Ternyata ada awaken ya teman-teman ya Ada awaken ya Itu skill pertamanya Ini sebenernya bukan kalamitism Sama undying flame Ini udah gue awaken Dua-duanya teman-teman ya Pas sebelum awaken Itu pedang sakit Ya sakit emang Tapi gak sesakit Pas udah di awaken pak Gila pas udah di awaken Sakit banget Pas lawan Seabis atau lawan apapun Lawan boss gitu Sakit banget pak Sumpah Ini pedang Digaming nih Gue akan kasih tau gimana Caranya kalian Cara awaken ya teman-teman Kalau kalian masih ada yang baru-baru main Dan kalian masih gak tau ya Gue akan bantuin kalian So yang pertama Kalian mesti Ngedapetin Ini dulu ya Muramasa udah jelas ya Kalian dapetin muramasa dulu Dari si Oden Kalau kalian dapet Kalian kumpulin gem dulu Yes Namanya awaken Kalian butuh gem Tapi gak banyak kok Cuman 100 100 itu udah cukup teman-teman ya Lalu Kalian harus nge-hunting 20 si bis pak Atau si king ya 20 si bis Atau si king Itu yang susah pak 20 loh teman-teman Jadi kalian mesti hop-hop server mulu Kayak gue Untuk mencari si king Atau ya Kalian minta sama temen kalian Gitu bareng-bareng gitu Carinya Minta ke server Kalau kalian cari sendiri sih Pasti bakal lama sih Kayak gue sih Gue cari sendiri Dan emang lama banget Bisa 3 hari Gue baru awaken ini Anjir muramasa Karena emang nyarinya susah teman-teman ya Tapi kalau kalian bareng-bareng Mungkin sama si Oyen Atau siapa gitu kan Dia jago banget tuh Nyari si bisnya Nah kalian bisa lebih cepet teman-teman ya Pokoknya kalian mesti ngebunuh 20 Teman-teman ya Pedangnya berapi-api gitu coy Padahal ini gue belum pake haki loh Kalau pake haki Bedeh Jadi biasa aja Mendingan gue usah pake haki Kalau gak pake haki Lebih mantep coy Cuma kalau gak pake haki Demainya kurang ya teman-teman ya Ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya Kalian udah dapetin 20 si king Udah ngebunuh 20 si king Udah dapetin 100 gem Lalu kalian harus pergi Ke pangge hazard Yang ada disitu teman-teman ya Kalian pergi aja langsung Ke pangge hazard Ini gue kasih tunjuk deh Dimana NPCnya untuk Nge-awaken si murah masanya Teman-teman ya Oke Ini disini nih Ini pang hazard Kalian langsung ke kiri Kiri apa kanan ya Kiri coba coba Oh kanan-kanan Kanan Yang lab yang ini nih Lab yang ini teman-teman ya Kalian mesti ke labnya nih Kalau gak salah sih Iya beneran Iya disini Ke kanan Ke lab yang disini Nah kalian cari namanya Seagitus kalau gak salah Ini dia nih Orangnya Namanya apa sih Oh surgit Seagitus lagi aja Dari mana Surgit-surgit Namanya surgit ya Nah kalian ngomong aja sama dia Nanti kalian bisa awaken tuh Kalau gue ngomongnya kayak gini Karena gue udah awaken semua Nanti kalau kalian belum Kalian akan Ada kayak questnya gitu Jadi kalian mesti ngebunuh Si king Sama mesti bayar 50 gem Teman-teman ya Nah kalau kalian udah ngebunuh si king Dia gak akan ngasih tau lagi ke kalian Kalau kalian harus bunuh si king Makanya gue bilang dari awal Kalian langsung farming aja 20 dulu gak apa-apa teman-teman Jadi kalian gak perlu Ngomong sama dia dulu Baru hunting si king Itu gak usah Kalian hunting si king dulu aja Sampai 20 Baru ngomong sama dia juga bisa kok Gak masalah teman-teman ya Ya itu dia teman-teman ya Sekarang kita akan liat Se-op apa sih ini pedang teman-teman ya Ntar juga kita coba untuk Ngelawan si king juga Tapi sekarang kita cobain untuk Ke NPC yang biasanya dulu teman-teman ya Kita akan ngasih liat Seberapa sakit nih pedang teman-teman ya Oke sekarang kita akan coba teman-teman ya Ke skill yang pertama itu Kalamity smash Itu kayak begini coy Gila dari gayanya udah keren banget gak sih Gayanya keren banget Gokil Gak kena anjing Bisa gak kena imagine Kayaknya masih agak deket ya Masih agak deket Kalau musuh kalian kayak si beast gitu-gitu Agak jauh pun bisa kena Karena sakit banget teman-teman ya Kita langsung aja Kalamity smash Liat gak sih 19 ribu Dan dia nge-burn pak 19 ribu itu nge-burn terus teman-teman Anjuh sakit banget Kalamity smash Buset langsung mati gue Buset OP banget asik OP banget sih Wih tuh Odin tuh Baru gue bilangin Aduh Odin Odin Aduh Odin Let's go kita cobain ke Odin deh teman-teman Cepetan kita Kita showcasein dulu deh Nah ini kita coba lagi Kalamity smash tadi kayak gimana Boom Segitu teman-teman ya Lalu Undying Flame Bam Gila Undying Flame Sakit banget pak Duh dikit emone lah Mati lu sana co Kita coba lagi yang Undying Flame ya teman-teman By the way ini kalau kalian perhatiin Ada kayak barnya gitu Ya Ini kalau penuh Pedang kalian jadi sakit banget pak Berapi-api banget Mati lu anjing Langsung Undying Flame Nah ini Undying Flame teman-teman ya Katanya sih katanya Kalau musuhnya gede Itu makin sakit pak Nanti gak sih Itu kan musuh Ketodara kayak cuman 5.000 gitu kan Demeknya kan Nah kalau musuhnya gede Itu katanya makin sakit Katanya sih Gue gak tau juga sih Makanya ntar kita pengen coba teman-teman ya Ini Gue Gue pake Maki dulu Kita akan naikin ya Sampai dia berapi-api ya Kalau udah berapi-api Skill kalian jadi tambah sakit pak Kita coba sampai berapi-api ya Nah itu udah berapi-api Kalau kalian udah berapi-api Kalian kalamity Itu sakit banget Liat gak sih Oh liat Gokil Gokil gak Itu udah berapi-api Jadi kayak gitu coy Gila Sakit banget anjir Kita coba Z nya Kalau lagi berapi-api teman-teman ya Jadi kalau kalian udah berapi-api Dia beda lagi pak Skillnya tuh beda lagi ya Bukan beda sih apa ya Kayak lebih di enhance gitu teman-teman Ini enak banget sih Buat auto-farming juga enak ini Kita coba lagi Undying Flam Nah kalau kalian lagi Lagi berapi-api Terus Undying Flame Jadi dia kayak keluar magma-magma nya Begitu coy Gokil sih Mantep jiwa sih Kalamity smash Bam Coba lagi Coba lagi Undying Flame nya teman-teman ya Yang bikin sakit banget itu Ini Yang bikin sakit itu ininya nih Yang bikin sakit itu teman-teman ya Apalagi kalau udah Undying Flame Coba Undying Flame Boom Gila Lihat damage nya Gokil sakit banget Gokil Aduh Ini gue lawan Undying apa enggak ya Daripada Undying Mendingan kita langsung Nyari Seeking sih teman-teman ya Biar kita Bisa ngeliat sesakit apa ini ya Soalnya katanya yang skill Z ini Kalau musuhnya semakin besar Itu semakin sakit teman-teman Katanya sih gitu Makanya Makanya kita lihat aja teman-teman ya Mungkin kita lihat sekarang aja kali ya Mending gue langsung cari Seeking ya Daripada gue buang-buang waktu Lawan Undying gitu kan Udah gak dapet apa-apa juga sih Gue mungkin dapet game doang sih Cuman ya gak berguna lah Yaudah kita langsung ngelawan Seekingnya teman-teman ya Yuk kita langsung ngelawan Seeking aja yuk Let's go Oke teman-teman let's go Kita akan mencoba Apakah Murah masa yang sudah di Awakened Itu Bagus untuk ngelawan Seeking atau enggak ya Ini sekarang gak ada Seeking nih Nah disitu tuh ya Jadi kita langsung aja Terbang menuju Seekingnya dulu oke Ini gue pakenya piniknya teman-teman ya Karena terbangnya jadi lebih gampang gitu sih Kalau kalian mau pake gue desain Kayaknya sama aja sih Cuman kalian ya Kalau pake pinik tuh enak Kalian bisa sambil pedang Cuman gak bisa nge-skill Itu doang Makanya nanti gue akan coba untuk pake Bulitus juga Jadi gue akan pake skillnya Pake bulitus Supaya gue bisa Cobain Sakit apa enggak nih skillnya nih Yang kata orang Sakit banget bang Kalau musuhnya tuh gede gitu Kita coba teman-teman ya Apakah murah masa Kesakit itu gitu Tapi emang gue coba kemarin sakit sih Parah sakit banget anjir Sumpah ini murah masa Worth it lah teman-teman Untuk kalian awaken ya 100 gem itu worth it lah Tapi kalian mesti farming Sibisnya itu yang agak Agak susah sih Eh Sibis lagi Seeking Gue kebiasaan Blockroot anjir Sibis Sibis Yaudah lah Oke kita dateng dulu Ke Seekingnya dulu teman-teman ya Oke There there Kita langsung aja pake Bulitus teman-teman ya Kita pake Kita pake Bulitus Let's go Eh gak bisa Mesti kelar dulu Lalu bulitus Oke Baru kita akan coba teman-teman ya Murah masa Yang skill X nya dulu nih Alamity Oke Wah gila gokil 24 ribu Oke Kita bikin berapi-api dulu ya Ini sakit coba Santu satu ya Bikin berapi-api dulu Baru kita Z Z Wah gila 200 ribu Wah sakit sih itu Itu sakit sih Gokil 200 ribu sekali Kenapa Gokil pak Hmm Hmm Kalamity Wah ini sakit sih Ini pedang sakit teman-teman ya Kalau gak berapi-api coba Demeknya berapa Kita coba ya Kalau sedang tidak berapi-api Kita lihat berapa demeknya Wih Kena Undying flame Wah gila Gak berapi-api aja 100 ribu pak Demeknya pak Gokil kalamity Wah ini pedang The best pak Buat lawan si best pak Aduh gue mati teman Gue mati dong 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 No Gue mati Recover dulu Recover dulu Recover dulu Recover dulu Recover dulu Santuy Santuy Wah dia nyerangin gue dong Wah Wah gue mati coba No 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 Jangan serang gue si king Nah udah Oke jadi udah Udah kebukti teman-teman Ya gila sakit banget Gokil pak Lihat darah langsung segitu coy Gokil Ini semuanya Pada pake Pada pake murah masa kali ya Sakit banget anjir Lihat Iya pada pake Pada pake devil fruit juga sih Redlining dragon Ada yang pake Gomu-gomu Aduh gue di cover dulu Teman-teman ya Gue Gue ini dulu Gue ini dulu Apa Ngisi darah dulu deh Baru abis itu kita Kita lawan si kingnya lagi Si bis tau Namanya si bis tuh Bukan si king tau Siapa sih yang nyebutnya si king anjir Orang si bis namanya anjir Oke kita coba lagi Yah ada hilang dong Keluar ada deh Oh ke sini kita langsung aja Alam iti Hmm Bam Langsung aja Sorry biru-biru gitu temen-temen ya Jangan lupa pake Haki Kita langsung undying flame Pas dia lagi berapi-api Sakit banget Lihat ya pak Damagenya pak Nuh Buset Lihat Buset 260 ribu Buset Gokil Lihat damagenya 300 ribu bang Wah gila Gokil sakit banget Gokil sakit banget Wah ini worth it sih temen-temen Untuk kalian Untuk kalian dapetin ya Worth it ini Untuk lawan si bis Enak banget Cuman emang Kalau buat lawan orang Damagenya gak segede ini sih Berarti bener ya Jadi kalau musuhnya Darahnya itu makin tebel Eh makin tebel Makin gede Itu makin sakit pak Wah sakit bang Bang Sakit mati Yes Meninggal langsung Gila gue sampe Tau gak kalian gue Warningin murah masa Sampe mentok level gue pak Sampe mentok level gue Ada ya Oke mari kita lihat Tire berapa Please tire 3 Yailah Tire 1 Ya gak apa-apa lah Please side Sedih Gak dapet lagi gue Gue gak dapet-dapet side Dapetnya pau pula Jelek banget Aburik Yaudah lah Ya jadi udah Udah sangat jelas temen-temen Yang murah masa Sangat Sangat Worth it temen-temen ya Untuk kalian dapetin Gila sih ini pedang The best pak The best ya Udah pertama Keren gitu kan Animasinya keren Yang kedua Sakit banget Ini skill Z nya Buset dah Skill Z nya Apa yang sakit banget Skill Z nya Kalau lawan kalian Seabyss itu Bede Gila gokil Sakit banget Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Gue udah ngejelasin Gimana cara untuk Ngedapetinnya juga tadi Jadi ya gue harap Kalian udah mengerti lah ya Dan emang agak susah sih Agak susah Gue akuin aja ya Farming si beast Atau si king nya Itu belum main susah Karena kalian butuh 20 totalnya Jadi ya emang Sedikit gerindi Ya sedikit gerindi Gue udah kemaren Gerindi juga Untuk ngedapetin ini Jadi ya itu aja Untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe kalau kalian gak suka Subscribe kalian mau Nggak sih Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao BABY 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 BAB